Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang takaran dan juga manfaat fungisida detasid 60SG untuk tanaman cabai. Fungisida detasid adalah fungisida yang memiliki bahan aktif sulpur sebanyak 20% dan juga bahan aktif benzoat sebanyak 40%. Fungisida detasid mampu bekerja secara kontak dan juga sistemik dan memiliki bentuk tepung yang mudah larut di dalam air. Yang perlu diketahui, fungisida detasid 60SG ini dibuat hanya untuk mengatasi satu jenis penyakit saja, penyakit tersebut yaitu penyakit patek atau antraknosa atau busuk buah. Keunggulan dari fungisida detasid 60SG ini yaitu bisa mengendalikan penyakit patek atau busuk buah setelah 6-8 jam setelah penggunaannya. Penyakit patek langsung kering dan juga berhenti, sehingga tidak terus menular pada buah cabai yang masih sehat. Arti dari berhenti yang dimaksud di sini yaitu hanya menghentikan agar tidak terus menular pada tanaman yang lain, sedangkan yang sudah terkena patek tidak lagi bisa sembuh atau normal kembali. Penyakit patek atau busuk buah disebabkan oleh cendawan koletorikum dan juga glosperium. Kedua jamur ini mempunyai ciri serangan yang berbeda. Cendawan koletorikum menunjukkan gejala bercak hitam pekat, sedangkan glosperium menunjukkan gejala bercak kecoklatan. Ada beberapa cara untuk mencegah penyakit patek atau busuk buah agar tidak menyerang tanaman cabai. Cara yang pertama yaitu dengan memperhatikan jarak tanam. Jarak tanam sebaiknya diperluas antara 25 sampai dengan 30 cm daripada biasanya. Yang kedua, gulma atau rumput di sekitar tanaman harus rutin dibersihkan. Yang ketiga, pupuk yang mengandung nitrogen sebaiknya ditiadakan atau tidak usah dipakai selama tanaman cabai sudah terjangkit penyakit patek atau antraknosa ini. Yang keempat, jangan memilih bibit yang sebelumnya pernah terjangkit penyakit busuk buah atau patek. Alasannya, karena sendawan yang sudah menginfeksi buah cabai mampu bertahan di dalam biji cabai selama 9 bulan. Sehingga, biji yang berasal dari tanaman yang telah terinfeksi sebaiknya tidak dijadikan bibit. Jamur ini bisa berkembang biak pada kelembaban di atas 90% dan juga suhu di bawah 32%. Sedangkan takaran fungisida detasid untuk tanaman cabai dalam tahap preventif atau dalam tahap pencegahan, yaitu sebanyak 10 gram fungisida detasid untuk campuran air sebanyak 16 liter. Sedangkan takaran untuk tahap kuratif atau tahap penyembuhan, yaitu sebanyak 16 gram fungisida detasid untuk campuran air sebanyak 16 liter. Lakukan penyemprotan selama 12 hari atau dalam 12 hari kita bisa melakukan penyemprotan sebanyak 4 kali. Cara menggunakan fungisida detasid untuk pertama kali dan juga seterusnya, sebaiknya penyemprotan tidak hanya terbatas pada buah, batang, ranting, dan juga daunnya saja. Tetapi, sebaiknya mulsa, parit, dan juga pematang ataupun pembatas, juga disemprot agar spora yang sudah terlanjur diatuh ataupun terbawa angin bisa berhenti berkembang biak. Inilah penjelasan singkat tentang fungisida detasid 60SG untuk tanaman cabai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.